Barcelona berhasil menghempaskan Munchen dengan agregat 5-1 di perempat final Liga Champions 2008-09 ketika itu Barcelona membantai Munchen di Leng pertama di Camp Nou dan bermain imbang 1-1 di Leng kedua di Allianz Arena di Allianz Arena, pelatih Barcelona saat itu Pep Guardiola di score 1 pertandingan dan tim Barcelona saat itu didampingi Tito Villanova Starting si kedua tim di Allianz Arena bulan April tahun 2009 Munchen, Butlel, Lucio, Demichelis, Lam, Sosa, Altintop 78 Van Bommel, Otel, Zeboberto, Boroski 78 Ribery, Toni, Barcelona, Valdez, Alvis, Puyol, Piquet, Abidal, Yetaure, Safi, Keita, Iniesta, Helep 78 Messi, Eto'o Munchen punya catatan kandang yang impresif melawan tim-tim Spanyol dari total 20 pertemuan melawan tim-tim Spanyol di kandang sendiri Munchen hanya menelan satu kekalahan meraih 14 kemenangan dan 5 imbang satu-satunya kekalahan tersebut diderita atas Deportivo La Coruña di fase grup Liga Champions 2002-03 tatatan tandang Barcelona melawan tim-tim Jerman juga sangat baik tak terkalahkan dari 8 kunjungan terakhir ke Jerman dengan 5 kemenangan dan 3 imbang Bayer Leverkusen adalah tim terakhir yang pernah mengalahkan Barcelona di Jerman dan wakil Jerman terakhir yang pernah mengalahkan Barcelona pada fase grup Liga Champions 2001-2002 sejak kekalahan atas Leverkusen Barcelona tampaknya terlalu tangguh untuk tim-tim Jerman tak terkalahkan dari 17 pertemuan terakhir melawan tim-tim Jerman dengan 14 kemenangan dan 3 imbang total rekor tandang Barcelona melawan tim-tim Jerman adalah 9 kemenangan 10 imbang dan 5 kekalahan total rekor Barcelona melawan tim-tim Jerman pada pertandingan 2 lag di kompetisi Eropa adalah 13 kemenangan dan 4 kekalahan sementara total rekor Munchen melawan tim-tim Spanyol adalah 8 kemenangan dan 6 kekalahan di Liga Champions musim ini performa kandang Munchen nyaris sempurna andai saja tidak menelan kekalahan kekalahan atas Arsenal di perdelapan final di semua kompetisi musim ini hanya ada 2 tim yang mampu meraih kemenangan atas Munchen di Allianz Arena yaitu Leverkusen dan Arsenal pelatih Munchen Jupp Heynckes tidak asing lagi dengan Barcelona semasa dirinya melatih tim-tim Liga Spanyol Real Madrid, Athletic Bilbao, Tenerife total rekor Heynckes melawan Barcelona adalah 4 kemenangan 3 imbang dan 5 kekalahan Munchen adalah tim tersubur kedua di Liga Champions musim ini setelah Real Madrid dengan koleksi 22 gol sementara Barcelona telah mencetak 18 gol di Liga Champions musim ini dalam hal pasing Barcelona memiliki akurasi operan tertinggi di Liga Champions musim ini dengan 83% diikuti Munchen dengan 76% Xavi Hernandez adalah pemain dengan operan terbanyak di Liga Champions yakni 1.143 operan dengan tingkat akurasi 88% Head to Head tanggal 28 Juli tahun 2011 Bayern Munchen 0-2 Barcelona Persahabatan tanggal 15 April tahun 2009 Bayern Munchen 1-1 Barcelona Liga Champions tanggal 9 April tahun 2009 Barcelona 4-0 Bayern Munchen Liga Champions Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.